Pemirsa guna mencari bukti tambahan dalam kasus praktik aborsi ilegal. Tim penyidik Dirkrimsus, sumber daya lingkungan Polna Metro Jaya, kemarin kembali menggeledah tiga lokasi klinik aborsi yang sebelumnya telah dipasang garis polisi. Polisi membawa dua dari sepuluh tersangka dalam penggeledahan tersebut. Klinik pertama yang digeledah adalah klinik aborsi dengan pelang nama Dr. Muhammad Nazif yang berada di Jalan Cimandiri nomor 24. Penggeledahan dilanjutkan ke sebuah klinik Dr. Lewi Manulang di Jalan Cisadane nomor 1. Selanjutnya polisi juga menggeledah klinik di Jalan Paseban. Dari tiga penggeledahan tersebut, polisi menemukan beragam barang bukti mulai dari obat-obatan, alat USG, mesin vakum yang digunakan, mas kami diduga kuat untuk melakukan aborsi, cerwong asap yang diduga digunakan sebagai wadah membakar janin.